Oke teman-teman, ya jadi video kita kali ini kita akan bermain anime adventure Karena anime adventure tiba-tiba update ya Saat kalian semua sedang mudik mungkin lagi lebaran By the way, gue mau mengucapkan selamat Hari Rai Dulfitri Buat kalian semua yang merayakan teman-teman ya Mohon maaf lahir dan batin Dan ya, di update kali ini lumayan banyak Ya, lumayan banyak Pertama telur-telur yang disini nih Di biji-biji yang di kalian kumpulin dari deket yang play ini loh Ya, si dia Kalian udah bisa tetesin Dan isinya ya seperti yang udah kita duga dari awal sih ya Pertama ada ini nih, si Yoshina Ini my favorite cuy Gila, bentuknya lucu banget Anjir semua Like bro, look Lucu banget Udah gitu magic Dan dia ice juga cuy Katanya sih dia bakal menggantikan Emilia But, aduh nanti kita liat aja Apakah dia bisa menggantikan Emilia Yang artinya dia nge-slow juga katanya teman-teman ya Lalu ada carrot Ya, ada carrot ya Dia physical dan dia lightning juga Lalu yang terakhir itu adalah Mirka Dia physical doang nih, pure physical Uh, gila Onesan buat, onesan Buset Ya, ini Mirka Ya, semuanya tiga-tiga ini Semua kalian bisa dapetin dari yang sini ya Gue lupa si ini misterius egg berapa Ini misterius egg berapa Ini misterius egg berapa Tapi kalau misalkan kalian kelarin ini semua ya Kalian akan dapet Dapet salah satu dari tiga egg itu Salah satu dari tiga misterius egg itu Dan Gue hoki banget Gue baru 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 netesin tiga kali Baru Baru give egg Rp110.000 Sampai tiga kali Dan tiga-tiganya gue langsung dapet tiga ini pak Ya Langsung dapet tiga-tiganya gue langsung dapet Jadi kalau kalian Belum dapetin Kumpulin sekarang Karena setau gue nih Yoshina ini OP juga nih Ntar-ntar-ntar kita liat ya Kita liat ya Ini emang masih belum gue evolve sih Evolve-nya rada-rada susah juga Oh iya by the way Di update kali ini itu Update-nya entertainment district ya Ada Ada raid baru Jadi kalau misalkan kalian ke raid ya Kalian akan Mendapatkan Ada entertainment district disitu temen-temen Ini baru ya Tadi gue baru Baru main satu kali Ya ini ada entertainment district By the way yang kemarin Storm hideout Ini Udah gak bisa dapetin Si Shui lagi ya Kalau kalian liat tuh Si Shui udah unobtainable Ya Jadi kalau kalian belum dapet Shui yaudah Goodbye aja Goodbye Kalian tinggal trading doang temen-temen ya Entertainment district ya Ini Dia bisa dapet Bisa dapet secret juga Gue gak tau dapet secret apa Kalau dari gue liat sih Kayaknya sih ini daki sih Kayaknya ya Kayaknya daki Kemungkinan besar ini daki Kemungkinan besar ya The Demon Sibling Ya ini kayaknya daki deh Ini daki Karena ada 3 unit baru ya Pertama di banner Itu ada Gyutaro Yang gue udah punya Ini sekarang nih Mana Gyutaro gue Ini dia Gyutaro Ini katanya paling OP Karena Beuh gila Ntar kita liat Pas di update Kayak gimana temen-temen ya Pas di evolve Oke Lalu ada Tenggen Uzui Dimana ini Tenggen Uzui Gue udah gacha Lebih dari 25.000 Dan gue tidak dapet Gue ya Gue memecahkan teori ya Kalau 16.000 Pasti dapet mythic Enggak Gak dapet cuy Kalau yang di banner Yang spesial banner Tidak dapet ya Anjir Dapet sih mythic Cuman dapet mythicnya tuh Kayak Coyote Natsu Eta Gitu-gitu cuy Dapet armin Tadi gue Anjir banyak Gak ngerti gue Dapet banyak mythic Tapi mythicnya begitu Gitu kan Ya ampun Tapi ya sudahlah Disyukuri aja temen-temen Gue harus farming lagi nih Buat dapetin Tenggen nih Tenggen nih By the way Bleed lalu critical Coba kita lihat ke evolve ya Temen-temen ya Katanya dia udah bleed Crit lagi Beuh gila OP banget Ini pasti Giyutaro pak Ini Giyutaro pasti bakal jadi meta sih Makanya kalian butuh Si Tenggen Uzi Karena Tenggen Uzi Kalau gue liat dari media Di anime adventure Kayaknya damage nya Oke juga Sekitar 60.000 gitu cuy Buset dah Itu lumayan banget sih Oke Ini dia Giyutaro Kalian bisa liat tuh Rotating circular slices Flying blood cycle 100% crit Against bleeding enemy Gue gak tau apakah dia ngebleed Apa enggak temen-temen ya Tapi yang pasti Dia ngedeal 100% critical Against bleeding enemy Gila gak sih Jadi mirip-mirip kayak power gitu lah Ini kan power kan dia Amplify ya Mana si power sih Si power kan dia amplify Temen-temen ya Nah bedanya Kalau si power amplify Si 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 siapa namanya Giyutaro Itu dia critical pak ya Jadi Beuh gila gue gak tau dah Itu pasti damage nya sakit banget sih Kalau Giyutaro damage nya Mungkin bisa sampai 100.000 lebih Plus 100% bleed critical Beuh gila itu OP parah pak OP parah Setiap kali dia ngehit musuh yang lagi bleed Itu critical Itu Damn bro that's crazy Damage nya pasti gede banget anjir Oke Ya sekarang kita akan langsung Coba dulu deh Kita coba 3 dulu deh ya Kita coba si yang telur-telur nih Si Yoshina Heret Dan Mirka Temen-temen Kita coba mereka bertiga Oke let's go Oke So ya Let's go Kita langsung coba ya temen-temen ya Kita taruh Yoshino dulu Katanya sih dia nge-slow Mari kita liat Oh dia Dia ini ya Kon EOI gitu ya Alright mari kita liat Oke gak nge-slow sih Oh gak gak Ini gara-gara flying Gara-gara flying ya Mari kita liat Apakah nge-slow Let's go Let's go Langsung mati sih Langsung mati anjir Gak keliatan nge-slow apa gak Buset dah Tapi dia damage-nya dari awalnya Udah gede loh temen-temen ya Oh slow-slow Liat Dia nge-slow temen-temen ya Fix ini Ini menggantikan Emily sih Iya ini kayaknya menggantikan Emily sih Tapi Emily tuh jaraknya lebih jauh pak Awal-awal pak Dan dia lurus ya Ini dia kon EOI sih Bagus juga mirip-mirip Kayak Todoroki gitu cuy Ini ya Free Emily lah Lumahin lah temen-temen ya Oke Kita upgrade dulu 2.500 3.000 Ini by the way Belum gue evolve temen-temen ya Jadi Damage-nya pasti ya Pastinya lebih kecil Dari pada nanti Pas udah di evolve Oke Dan dia levelnya masih 89 Belum 100 juga Oke Ice Tornado Kita liat kayak gimana Woo Damn That Ice Tornado is cool men Oke Ini Emily banget sih Emily kalo misalkan di upgrade guys Dia jadi circle EOI juga cuy Dan gedenya juga mirip-mirip segini Oke Tapi damage-nya oke sih Bisa liat damage-nya men Damage-nya oke banget loh Oke 5.000 7.500 9.000 Maksimal ya 28.000 Ini masih level 89 Kalo misalkan level 100 Mungkin 35.000 Maybe Mungkin sekitar segitu Atau mungkin sampai 40.000 Damn Damage-nya gede banget sih Untuk unit support Ini damage-nya gede sih temen-temen ya Lumayan Dan efeknya juga lumayan Dia Gue gak tau multi-hit apa enggak Coba kita lihat Apakah multi-hit Kayaknya sih gak multi-hit sih Satu Iya Enggak Enggak ada multi-hit-multi-hit Cuma satu ya Cuma satu kali serang doang Kita lihat lagi Yap Cuma satu kali serang doang Enggak ada multi-hit apa-apa temen-temen ya Alright That's That's Yoshina Definitely Kalian harus dapetinnya sih Ini unit support bagus nih Lihat range-nya pak Enggak Enggak jelek-jelek banget Dan dia damage-nya juga bagus temen-temen ya Jadi Bisa menggantikan Emily lah Kalo Emily mungkin damage-nya agak kurang gitu kan Cuma gunanya buat nge-slow doang Nah kalo ini Ada damage-nya temen-temen ya Oke Alright Dan ini belum di-evolve loh Imagine damage-nya gede-gede banget pak Alright Sekarang kita akan coba pake si Carrot nih ya Carrot Carrot Kayak gimana Carrot pak Alright Attack speed-nya oke sih By the way tadi si Yoshina attack speed-nya 6,7 doang ya Oke Ini 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 masih level 1 sih Jadi damage-nya pasti kecil banget temen-temen ya Damage-nya pasti kecil banget Gue gak tau apakah dia multi-hit apa enggak Kayaknya multi-hit deh Wait kita lihat Kita Andam 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 mati dulu Yoshina ya Yoshina mati dulu Gue pengen lihat apakah dia multi-hit apa enggak Ini shield-nya shield Nah dong Dada-ada Gak cuma 1 Oke 7.750 2.500 Elekpo Uh elok-elok kayak gimana pak Oke Keren sih Kayak di block sword gitu ya Kayak di block sword Alright Alright 4.500 6.000 7.500 Elektrika Luna Alright Ah itu baru GG tuh Itu bisa nyerang air unit kah Wait wait Enggak 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 mungkin dong Enggak Dia gak nyerang air unit Bam Buset Damage-nya Damage-nya oke sih Masih level 1 loh Sekali lagi nih level 1 10.000 15.000 Lumayan mahal tapi ya Game Masih 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 belum di evolve aja Upgrade-nya udah 8 anjir Dan damage-nya 7.200 Which is oke Range-nya juga lumayan gede Cuma sayangnya circle EO-nya kecil banget sih Circle EO-nya kecil banget Dan dia gak multi-hit temen-temen ya Kalo kalian liat nih Nerang dia Nerang-nerang Damn Liat Shield-nya tetep 3 Jadi dia gak multi-hit Dan ini belum di evolve Sekali lagi Belum di evolve oke Oke Not bad Not bad Carrot not bad Nah ini Onesan 1 IGP Liat gue Mirka Oh gila Mirka Dari awal Circle EO-nya sudah lumayan besar cuy Udah ngalahin carrot anjir Buset 2.100 2.700 Luna up 3.500 Buset tambah gede lagi anjir Hey Men Mirka Multi-hit loh Liat Multi-hit 2 hit Barusan temen-temen ya Gila Ini mantep sih Si Mirka ini temen-temen ya 5.000 6.500 7.000 7.500 Oke Loh Cuma 1 serangan doang Gak dat sih men Itu doang Tapi oke sih Liat damage-nya Level 1 5.4 detik Range-nya juga 31 Damage-nya 3.700 Tadi carrot berapa? Carrot kayaknya Sampai 7.000an deh Iya Carrot sampai 7.000an ya Carrot lebih gede Kayaknya Damage-nya nih Kayaknya ya Iya loh Wah si Mirka Damage-nya kecil banget Kenapa dia mungkin Apa? Gak? Kayaknya gak Critical juga sih si Mirka ini Gue gak tau nih Kenapa dia damage-nya lebih kecil ya Gue gak tau kenapa damage-nya lebih kecil Sama-sama level 1 Sama-sama belum evolve Secara DPS Jelas Carrot lebih gede Cuman Carrot Circle AOE-nya kecil Liat tuh Circle AOE-nya segini Mirka segini tuh Lebih gede-gede kan Dikit sih Dan Mirka multi-hit Ya Tetep aja sih Tetep aja sih Yoshina udah paling the best nih Yoshina udah paling the best No doubt sih Yoshina paling bagus Di update kali ini Yang telor-telor itu tuh Yang buka telor Yoshina paling bagus Menurut gue sih Kayaknya ntar Ntar akan gue coba untuk evolve Karena dia bisa menggantikan Emily cuy Bisa menggantikan Emily Dengan damage besar Lalu dia nge-slow juga cuy Bagus banget sih Bagus sih Bagus sih Dan tuh 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 liat ya Slow Bagus banget cuy Walaupun attack speednya kayak 6,7 Tapi ya gak apa-apa Ntar-ntar bisa digacahin nih teman Digacahin statusnya Biar dia S atau apa gitu Mungkin jadi 5 detikan Bagus banget cuy So ya Kita Itu aja kayaknya Untuk video kita kali ini ya Gak liat 3 unit dari Telur 3 unit telur ya Si Yoshina Carrot dan Mirka Dan mereka belum evolve teman-teman ya Karena emang agak susah untuk evolvenya Gue mesti ngumpulin bahannya dulu oke Ya Sekali lagi selamat Hari lebaran Hari Raya Ildu V3 Buat kalian semua yang merayakan teman-teman ya Jangan lupa bagi-bagi THR oke Karena gue gak dapet THR Iwejin So Yaudah Itu aja teman-teman untuk video kita kali ini Like jangan suka Dislike Kalau kalian gak suka Subscribe jika mau Gak harusnya jauh apa Kita ketemu bagi teman-teman di video berikutnya Bye-bye Ciu Terima kasih telah menonton